Intro Desakan nelayan Pulau Rupat Bengkali, Serial yang menolak keberadaan tambang pasir laut PT Logomas Utama akhirnya berbuah manis Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah menghentikan secara permanen aktivitas perusahaan tersebut KKP menyebut penghentian aktivitas perusahaan tersebut PT Logomas Utama tersebut sebagai bentuk komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat Langkah KKP tersebut juga merupakan respon terhadap aksi puluhan nelayan Sukadamai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut Adin menjabarkan bahwa sebelumnya KKP telah menyegel kapal penambang pasir PT LMU dan melakukan paksaan pemerintah dengan menghentikan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir laut di Pulau Babi, Beting Aceh, dan Pulau Rupat Hal itu dilakukan karena diduga kegiatan itu menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya pada akhir Februari 2022 Atas kerusakan yang ditimbulkan Adin secara tegas menyampaikan bahwa KKP secara permanen telah menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut KKP juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral Selain itu, PT LMU dan perusahaan lain yang turut menyebabkan kerusakan juga dikenakan denda administratif sebagai pertanggung jawaban atas kerusakan yang ditimbulkan Untuk menghindari banyaknya penambangan pasir pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sendimentasi laut Ia menegaskan bahwa PP itu tidak akan memberikan ruang untuk penambang pasir laut dengan dali sedimentasi Adin menekankan bahwa dengan terbitnya PP No. 26 Tahun 2023 Lokasi tambang sendiment hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli Sehingga lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sendiment yang boleh diambil bukan pasir yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut Lebih lanjut, Adin menerangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dan Kepres No. 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar Pemanfaatan pulau rupat hanya diperbolehkan untuk nilai pertahanan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pengelolaan sendimentasi usai terbitnya PP No. 26 Tahun 2023 adalah bertujuan melindungi ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem Hal ini diwujudkan dengan strategi pengawasan yang ketat melalui patroli kapal pengawas kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan teknologi satelit supaya tidak akan ada lagi kegiatan tambang yang merusak kelestarian laut